Hei semuanya, balik lagi di warga, dan ini warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensei Sitra Slam, Dataken, chapter 245-248. Disini kita akan diperlihatkan Rimuru yang telah dilemparkan jauh ke dimensi lain, yang membuat Rimuru sangat marah hingga memperlihatkan wujud aslinya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah semua persiapan Rimuru selesai, Rimuru pun akan menghadapi Velda. Gi bertanya kepada Rimuru, Hei Rimuru, apakah kau butuh bantuan? Rimuru menjawab, aku akan melawannya sendiri dengan mengarahkan semua kekuatanku. Rimuru pun menyuruh Gi untuk membantu Ramiris dalam mempertahankan penghalang. Dan pada akhirnya, semua orang di sana pun akan mempercayakan kemenangan kepada Rimuru. Dengan demikian, Gi Mini, Ramiris, Chloe, Diablo, dan True Dragon lainnya akan menjaga penghalang. Rimuru dan Velda saling menatap satu sama lain, dan pertarungan pun dimulai. Mereka berdua dengan sangat cepat meluncurkan tebasan pedangnya hingga menghasilkan gelombang kejut yang menghempaskan udara. Dan betapa mengejutkannya, pedang Rimuru telah memotong pedang milik Velda. Velda pun sangat terkejut ketika pedang level dewa miliknya terpotong dengan mudahnya. Velda pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah pedang dengan level Genesis. Velda kemudian berteriak memanggil sebuah pedang pamungkasnya, dan muncullah Velda Nava Sword. Itu adalah pedang yang berada pada level Genesis. Dan setelah itu, dengan secepat kilat, Velda mengajunkan tebasan-tebasannya ke arah Rimuru. Tapi bagi Rimuru, itu masih terlalu lambat. Rimuru menghindari serangan Velda dan membalasnya dengan tebasan pedangnya. Velda kemudian memblokir serangan itu hingga pedang mereka berbenturan. Dari benturan itu, menciptakan gelombang kejut yang sangat luar biasa hingga Velda tak kuat menahannya dan terpental. Namun anehnya, gelombang kejut yang luar biasa itu terasa seperti angin sepoi-sepoi bagi Rimuru. Padahal, saat Rimuru bertemu Velda sebelumnya, dia merasakan hawa keberadaan Velda yang sangat luar biasa. Tapi saat ini sungguh berbeda. Rimuru pun merasa aneh dengan hal itu. CL menjawab, itu karena Anda telah berevolusi setiap harinya dan menjadi lebih kuat. Rimuru pun senang mendengar hal itu. Semua serangan Velda kini dapat ditangkis Rimuru dengan sangat mudah. Velda pun berteriak dan berkata, Sial, andai saja aku memiliki Wisdom King Raphael, aku pasti memiliki bentuk sempurnaku. Rimuru mendengar Velda membicarakan skill-nya dahulu. Tapi, skill itu sudah berubah. Sial telah menggabungkan inti dari Wisdom King Raphael dan Glatonus King Beelzebub dan terciptalah Void God Azazod. Rimuru pun mengatakan kepada Velda bahwa dulunya aku mempunyai skill itu, tapi sekarang sudah tiada. Sayang sekali, hadapanmu tidak akan menjadi kenyataan. Velda sangat tertekan dan berkata, Tidak mungkin Raphael menghilang, itu tidak mungkin. Karena tanpa skill Raphael, Velda tidak akan bisa mewujudkan dirinya yang sempurna dan semua rencananya juga akan gagal. Ekspresi Velda pun menjadi sangat hampa. Namun, betapa mengejutkannya, tiba-tiba Velda tertawa dan berkata, Kuahahaha, siapa sangka kau akan menjadi yang paling berbahaya, Rimuru. Aku ingin menghancurkan dunia dengan kekuatan ku sendiri, tapi sayangnya aku tidak cukup kuat untuk mengalahkanmu. Kau terlalu tidak wajar, Rimuru. Rimuru pun merasakan sebuah kejanggalan. Dan benar saja, tiba-tiba kepribadian Velda telah berganti dengan kepribadian Yuki sebenarnya. Karena Velda putus asa dan terdesak, Yuki pun berhasil mengambil alih Velda. Bagi Yuki, Velda telah menjadi pionnya yang sangat bagus. Sebelumnya, Yuki dengan sengaja membiarkan dirinya diambil alih oleh Velda. Tapi, semuanya telah berjalan sesuai dengan rencana Yuki. Yuki saat ini telah mendominasi Velda dan mencuri kekuatan dan pengetahuan Velda sepenuhnya. Dan tidak hanya itu saja, Yuki telah mendapatkan benih kekuatan pahlawan. Secara tiba-tiba, kekuatan Yuki pun meningkat dengan sangat drastis. Yuki kemudian menyerang Rimuru. Sembari bertarung, Yuki mengatakan bahwa keperadaan Velda mirip seperti tiruan kodo dan namrada. Bahkan lucunya, Velda benar-benar merasa dirinya adalah Velda Nava yang telah dilahirkan kembali. Yuki pun tertawa dengan hal itu. Velda hanyalah sebuah manas yang mewarisi ingatan Velda Nava. Dengan mewarisi ingatan Velda Nava, Velda memiliki kemampuan Velda Nava. Dan pada saat ini, karena Yuki telah mendominasi Velda, Yuki pun memiliki kemampuan Velda Nava. Mendengar itu, Gi dan yang lainnya sangat marah. Menurut Gi, mustahil bagi seorang manusia mampu mengadalikan semua kekuatan Velda Nava. Ramiris pun setuju dengan perkataan Gi. Ramiris berkata, Akulah yang menyekel mayat suci Velda Nava. Tidak mungkin orang sepertimu bisa menggunakan semua kekuatannya tanpa merusak sekel itu. Namun betapa mengejutkannya, Yuki mengatakan bahwa dirinya telah berhasil melepaskan sekel itu dengan sangat mudah. Jika kau tidak percaya, kau bisa memastikannya. Ramiris yakin bahwa sekelnya sangat kuat. Ramiris pun memutuskan untuk memastikannya. Dengan begitu, Ramiris pun terpengaruh oleh provokasi Yuki. Tapi, Riburu segera menyuruh Diablo untuk segera menghentikan Ramiris. Riburu mengatakan kepada Ramiris bahwa kemungkinan Yuki sedang menikmumu. Yuki sangatlah berbahaya. Melalui kata-kata, Yuki mampu membuat orang lain melakukan apa yang dia inginkan. Sial merasa, Yuki memiliki sihir primitif Koto Dama. Dengan kata-katanya, dia dapat mempengaruhi pikiran dan mental seseorang. Karena itu, Yuki mampu menipu semua orang dengan sangat mudah. Di satu sisi, Rimuru dan Yuki masih terus bertarung dengan sangat sengit. Kekuatan Yuki telah meningkat pesat hingga mengimbangi Rimuru. Bahkan, Rimuru merasa Veldornava Sword milik Yuki kini memiliki energi yang lebih besar dari Veldora Sword milik Rimuru. Yuki mengatakan bahwa dirinya benar-benar telah menghancurkan segel mayat Veldornava. Karena itulah, aku memiliki kekuatan besar ini. Rimuru pun akhirnya mengakui hal itu. Alasan mengapa Yuki mengulur waktu satu bulan sebelum memperangan, mungkin itu adalah untuk merusak segel Veldornava dan mendapatkan kekuatannya. Dan seketika itu juga, Gi dan yang lainnya merasakan gelombang yang sama dengan Veldornava. Itu adalah kekuatan yang meluap dari pedang Yuki. Semua orang pun kini telah terdiam. Yuki pun tertawa melihat ekspresi mereka. Sebelumnya, semua rencana Yuki telah digagalkan oleh Rimuru satu persatu. Tapi, hal itu membuat Yuki semakin tertantang dan membuat rencana yang baru. Karena Yuki tahu bahwa dirinya tidak bisa menang terhadap Rimuru, dia pun mengulur waktu selama satu bulan untuk mencari kekuatan yang lebih besar dari Rimuru. Sementara itu, Yuki dengan sengaja membuat Veldorna mengambil alih tubuhnya. Dalam satu bulan, Yuki menganalisis kekuatan Veldornava dan berpikir macam kekuatan yang dia butuhkan. Tapi saat ini, Yuki masih belum mampu menggunakan semua kekuatan penuh Veldornava. Dan hanya mampu menggunakan sebagian besarnya saja. Veldornava Sword milik Yuki, ini adalah buah dari kekuatan Veldornava. Setengah dari energi Veldornava telah terkonsentrasi di dalamnya. Dan pada saat ini, Yuki telah menggabungkan pengetahuan Veldornava dengan skill ultimate Creasen God Ahura Mazda. Dan melahirkan skill ultimate Information King Akashic Records. Dengan skill ultimate-nya itu, Yuki mampu menggunakan berbagai macam skill yang ingin dia gunakan. Dan pada akhirnya, Yuki pun menjadi orang yang sangat kuat yang memiliki berbagai macam kemampuan. Tapi walaupun begitu, kekuatan Yuki masih seimbang dengan Rimuru. Meskipun Yuki sudah meniru skill mana beredor reaktor milik-milik, Yuki masih belum bisa melampaui Rimuru. Yuki pun memerintahkan Veldornava untuk mengisi energi pedang Veldornavanya sampai pada batas absolutnya. Yuki kemudian melepaskan tebasannya dengan kecepatan super cepat. Namun, itu masih bisa ditangkis oleh Rimuru. Yuki kemudian mencetikkan jarinya dan seketika itu juga, waktu telah berhenti mengalir. Di dalam waktu yang terhenti, sihir tidak bisa diaktifkan. Tapi tidak untuk sihir pada tingkat primitif. Karena Yuki memiliki sihir pada tingkat primitif, Yuki lah yang diuntungkan. Yuki pun menyerang Rimuru dengan skill primitif fire. Rimuru pun diselimuti dengan api yang sangat luar biasa. Rimuru sangat terkejut bahwa Yuki mampu menggunakan serangan sihir di mana waktu telah berhenti mengalir. Tapi semua itu masih belum cukup untuk mengalahkan Rimuru. Rimuru kini telah menganalisis sihir primitif dari Yuki. Dan mampu menciptakan serangan primitif ice. Sihir yang mampu memblokir serangan api Yuki. Namun, semua ini masih dalam prediksi Yuki. Dan setelah itu, mereka berdua melesat dengan tebasan mereka kembali hingga pedang mereka saling berbetulan. Dan seketika itu juga, Yuki akan mengaktifkan sihir yang sangat rumit. Sebuah lingkaran sihir diukir pada Rimuru dan diaktifkan. Krono Star Session. Itu adalah sihir super dimensional yang dapat melemparkan target dengan sangat jauh menuju akhir masa depan. Dan dalam sekejap, Rimuru kini telah menghilang dan akan menuju jauh ke masa depan. Karena Yuki merasa akan sulit untuk mengalahkan Rimuru, Yuki pun memutuskan untuk menghadapinya di masa depan. Dengan demikian, Yuki pun berhasil menyingkirkan Rimuru sesuai dengan apa yang dia rencanakan sejak awal. Dengan hilangnya Rimuru, operasi untuk menghancurkan dunia pun akan segera terwujud. Yuki kemudian menghidupkan waktu kembali. Di sana terlihat, Milim duduk di tanah dan menangis karena kehilangan Rimuru. Namun ketika Milim bersedih, Ramiris memasang ekspres yang sangat marah. Tanpa ia sadari, penampilan Ramiris kini telah berubah menjadi orang dewasa yang sangat cantik. Ramiris berteriak dengan berkata, Rimuru pasti akan balik-balik saja. Ayo kita kalahkan orang itu dan mengembalikan Rimuru kembali. Dengan perkataan Ramiris, semua orang bangkit dari keterpurukan dan menetap Yuki dengan sangat tajam. Mereka semua pun bersatu dan melancarkan serangan terkuat mereka ke arah Yuki. Itu adalah serangan dasyat yang tercipta dari para orang-orang terkuat di dunia. Tapi saat ini, Yuki mampu menggunakan berbagai kemampuan dengan menggunakan skill ultimate Information King Akashic Records. Dengan itu, Yuki pun mengaktifkan build Z-Bab untuk melihat serangan super dasyat itu. Yuki pun tersenyum dengan senyum jahatnya. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di warga anime.